Intro Bulan, benda langit yang sering kita lihat memiliki fase-fase Mulai dari bulan sabit, bulan separuh, bulan jembung hingga bulan purnama Penyebab terjadinya fase bulan ini karena pergeseran posisi bulan terhadap matahari Bulan adalah benda berbentuk bulat seperti bola Ketika terkena sinar matahari, bagian permukaannya yang menghadap matahari menjadi terang Sedangkan bagian lainnya gelap Karena posisi bulan berubah-ubah, maka jika dilihat dari bumi, bagian terang yang terlihat dari bumi juga berubah-ubah Kadang terlihat seluruhnya, kadang terlihat sebagian Pada saat posisi bulan berlawanan dengan posisi matahari, seluruh bagian yang terang terlihat dari bumi Inilah fase bulan purnama Pada saat posisinya membentuk sudut siku dengan posisi matahari seperti ini, bagian terang yang terlihat dari bumi hanya setengah Setengahnya lagi adalah bagian yang gelap Dari bumi terlihat sebagai fase bulan separuh Pada saat posisi bulan searah dengan matahari, bagian yang terang tidak terlihat dari bumi Yang menghadap bumi adalah bagian yang gelap Dari bumi terlihat sebagai fase bulan mati Demikian juga dengan fase bulan sapi dan bulan jembung Atau dalam bahasa Inggris, winning dan waksin jibus Ini adalah fenomena yang sangat mudah difahami Asal kita mau menerima fakta ilmiah Namun, orang-orang yang mengingkari fakta ilmiah terpaksa harus membuat teori-teori absurd Untuk menjelaskan fase bulan Para penganut flat earth atau kaum bumi datar membuat teori-teori konyol Untuk menjelaskan fase bulan Ada yang mengatakan bulan adalah piringan datar yang menyalah sebagian Ada juga yang membuat teori bahwa bulan berbentuk setengah bulan yang posisinya berubah-ubah Sehingga kadang terlihat bundar, kadang terlihat separuh Penganut flat earth adalah orang yang pemahaman sainsnya rendah Ini contohnya Orang ini menyalahkan sesuatu padahal itu akibat pemahamannya sendiri yang keliru Tidak ada yang mengatakan bahwa fase bulan karena tertutup bayangan bumi Yang tertutup bayangan bumi adalah peristiwa gerhana bulan Fase bulan dan gerhana bulan adalah dua hal yang berbeda Seperti dijelaskan tadi, fase bulan akibat perubahan posisi bulan Bukan karena bayangan bumi Sekarang kita akan membuktikan bahwa fase bulan terjadi karena perubahan posisi bulan Kita juga akan membuktikan bahwa sebagian bulan yang terang adalah karena terkena sinar matahari Jadi bukan memancarkan cahaya sendiri Jalannya adalah dengan menggunakan bulan ini Pertama, kita akan mensimulasikan bulan ini sebagai bulan yang mengelilingi bumi Bulan ini sebagai bulan dan tubuh kita sebagai buminya Kita akan putar bulan ini mengelilingi tubuh kita Pertama, bulan ini posisinya berlawanan dengan matahari Terlihat sebagai bulan purnama Ketika posisinya bergeser, mulai terlihat bagian yang gelap Sekarang fase bulan separuh Semakin mendekati matahari, latin yang terang semakin kecil Menjadi bulan sapi dan kemudian bulan mati, gelap Kemudian kembali menjadi bulan sapi Semakin besar hingga akhirnya kembali purnama Berikutnya, kita akan membuktikan bahwa bulan di atas sana juga mengalami hal yang sama Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengarahkan bulan tersebut ke arah bulan Kita akan melihat apakah fasenya sama Tetapi, bukankah bulan jaraknya jauh? Menurut ilmuwan, jaraknya sekitar 384.000 km Memang benar Tetapi ingat, jarak matahari sangat-sangat jauh Sekitar 150 juta km Akibatnya, sinar matahari yang sampai ke bumi dan bulan hampir sejajar Sehingga, bagian bulan yang terang dan bagian bulan yang terang juga hampir sejajar Tunggu dulu Kalau hanya mengatakan hampir sejajar, itu tidak ilmiah Harus dihitung secara matematis Jadi, mari kita hitung Jarak bumi dan bulan adalah 384.000 km Jarak bumi ke matahari 150 juta km Dari data di atas, kita dapat menghitung berapa sudut antara sinar matahari di permukaan bumi dan sinar matahari di bulan Sudut terbesar adalah pada saat fase bulan separuh Jadi, kita hitung pada fase tersebut Hasil perhitungannya adalah 0,14 derajat Kurang dari 1 derajat Sangat kecil sekali Jika pula diarahkan ke bulan Maka, bagian terang yang nampak akan sama dengan yang ada di bulan Ada selisih maksimal 0,14 derajat Tetapi, itu kecil sekali Mata kita tidak akan dapat membedakannya Sekarang, mari kita coba J Bianca J idat Isat Chuitan Are you ready? If you can I want to be I want to be Terima kasih telah menonton Terbukti bagian bulan yang terang selalu sama dengan bagian bulan yang terang Fase bulan sama dengan fase bulan Ini membuktikan bahwa bagian bulan yang terang karena disinari matahari Terbukti bahwa bulan tidak memancarkan cahaya sendiri tetapi memantulkan cahaya matahari Silahkan lakukan percobaan sendiri untuk membuktikannya Sampai jumpa